Selamat malam Menurut korban, kejadian itu bermula saat dirinya hendak membeli oksigen di Puskesmas Kedaton pada Sabtu Dinihari. Namun saat tiba di Puskesmas, Awang mengaku mendapat perlakuan tidak mengendakan dari terlapor yang dituduhnya tidak rabah kepada masyarakat. Keributan yang berakhir dengan perkelahian pun terjadi. Perawat itu. Nah disitu, disitu adik dan driver saya ini dipisah Pak, ditahan gitu loh, dipegang. Nah yang saya lihat di video itu, itu pada saat si petugas mau ngambil batu itu Pak, mau nimpah saya. Jadi artinya bapak dan petugas itu yang melakukan keributan itu bapak dan petugas? Iya, perkelahian Pak, tidak ada pengeroyokan Pak. Terkait kasus penganiayaan di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung, polisi telah memeriksa saksi dan tiga pria terduga pelaku. Salah satunya adalah Awang Heli Kristianto yang melaporkan balik perawat Puskesmas. Baik, untuk laporan kita terima tadi malam, dan kita sudah lakukan pemeriksaan, kita akan lakukan belar bersama ya, antar poli Sekedaton Pores menentukan peristiwa pidananya. Kalau dari penuntutan peristiwanya, yang diduga pelaku juga bapaknya kritis sehingga memerlukan oksigen. Nah kita lihat juga dari pihak Puskesmasnya, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat sehingga nanti berimbang dan tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti ini. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perawat Puskesmas Kedaton bernama Randy Kurniawan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung karena mengaku menjadi korban pengeroyokan tiga orang tak dikenal pada Sabtu dini hari lalu. Pemicu pengeroyokan karena pelaku marah tidak dipinjami tabung oksigen oleh korban. Padahal saat itu tidak ada keluarga pelaku yang dirawat di Puskesmas Kedaton. Selain itu, seluruh Puskesmas di Indonesia pun tidak boleh memperjual pelikan tabung oksigen. Kasus tersebut kini menjadi agak rumit karena kedua belah pihak mengklaim sebagai korban dan saling lapor polisi. Polisi pun tampaknya harus bekerja keras untuk membuktikan siapa yang salah pada kejadian itu. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung Peredaran narkoba di tengah masa darurat COVID-19 ternyata tidak surut. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah sita narkoba yang berhasil digagalkan saat akan diselundukkan dari Sumatera ke Jawa melalui pelabuhan penyebrangan Bakauhe di Lampung Selatan. Selama bulan Juni, Polisi Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 16 kg sabu-sabu dan 14 kg ganja. Narkoba senilai lebih dari 20 miliar rupiah itu disita dari 4 kasus berbeda dengan jumlah total 6 tersangka. Narkoba berasal dari Pekanbaru, Medan, Padang, dan Aceh. Seluruhnya akan dikirimkan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Yang pertama 6 kg, yang kemudian ada 10 kg. Nah untuk itu tersangkanya sudah kita lakukan pengamanan sebanyak 3 ya, 6 totalnya 6 orang. Terdiri dari 1 wanita dan 5 orang wakil lagi. Modus penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa itu seluruhnya menggunakan jasa pengiriman barang. Para tersangka yang ditangkap berperan sebagai kurir, baik yang mengantarkan ke kantor jasa pengiriman barang dan penerima barang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik narkoba. Atas perbuatannya, 6 kurir narkoba yang satu diantaranya adalah wanita terancam hukuman mati. Pencuri motor bernama Dava Saputra berusia 19 tahun ditangkap polisi sektor Soekarame Bandar Lampung pada selasa siang. Tersangka ditembak kakinya karena berusia kabur saat proses penangkapan di rumahnya di desa negara batin kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka mengaku memiliki 5 orang teman saat mencuri motor. Kelima temannya itu sudah ditangkap lebih awal oleh polisi Polresta Bandar Lampung pada bulan Juni lalu. Ada berapa orang kompletan kamu? 6 pak. 6 itu udah ketangkap semua atau gimana? Udah pak. Kalian itu ngambil motor di jalan atau di rumah itu seperti apa sih? Di depan daerah pak. Di depan daerah pak. Terus kadang-kadang juga merusak pintu gitu ya? Iya pak. Gembok? Gembok pak. Ngurusak gembok itu gimana caranya? Dengan cara liter-liter ya pak. Oh kunci pakai liter-liter juga? Iya pak. Itu semua di Bandar Lampung? Iya pak. Rata-rata motor dijual kemana? Di Natar pak. Saat mencuri, modus tersangka merusak kontak motor maupun gembok pagar rumah korban dengan kunci T. Motor hasil curiannya itu kemudian dijual kepada seorang penadah di wilayah Natar Lampung Selatan. Untuk yang modus malam hari, kelompok ini adalah sasarannya kendaraan motor yang dipakir di depan rumah atau di teras. Kemudian rumah tersebut ada gerbangnya. Jadi gerbang itu terlebih dulu dirusak kuncinya, kemudian merusak kunci motor langsung mengambil. Ini kelompok malam hari. Tersangka terlibat pencurian motor di tiga TKP di Bandar Lampung. Sasaran motor yang dicuri tersangka yakni yang diparkirkan di garasi ataupun di kompleks Indekos. Salah satu pencurian disuka rame oleh gerombolan tersangka sempat rekam CCTV. Atas perbuatannya tersangka terancam tujuh tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, geliat bisnis hewan kurban di Bandar Lampung mulai ramai. Selasa siang, pedagang hewan kurban musiman yang biasa mangkal di pinggir jalan mulai bermunculan. Selain sapi, mereka juga menyediakan hewan kurban jenis kambing. Para pedagang memprediksi adanya penurunan jumlah pembelian hewan kurban pada tahun ini. Hal ini karena terburuknya ekonomi yang dialami masyarakat dampak pandemi COVID-19. Para pedagang hewan kurban musiman di pinggir jalan umumnya baru membuka lapaknya pada pekan ini. Ketika Hari Raya Idul Adha sudah dekat, mereka menunda jadwal berdagang di pinggir jalan untuk menekan biaya operasional. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, para pedagang mengaku sudah berdagang di pinggir jalan sejak satu bulan sebelum Idul Adha. Masalah kita pikir makanannya, makannya terlalu lama ya. Di kandang juga kayaknya kalau terlalu lama itu kalau kurang makan dikulurus kami ya. Bapak Ustadz, ada perubahan atau enggak dibandingkan dua tahun sebelumnya? Kayaknya kelihatan ada ya. Semakin nurun atau semakin naik? Nurun. Berapa persen kira-kira? Kira-kira nurun 22 persen lah. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Lampung pada selasa pagi menggelar rapat koordinasi dengan agenda pengawasan hewan kurban serta pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, 20 Juli mendatang. Bersama instansi lain, Dinas Peternakan akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak pedagang. Nah, amin tiga, kita akan lakukan pengawasan di masjid atau tempat pemotongan yang lain. Kemudian, ini akan kita lakukan sampai kepada H plus tiga saat terjadinya proses pemotongan. Jadi, sesuai dengan edaran Pak Dijen dan dari Kementerian Agama, kita harus berhati-hati pada saat mulai proses penjualan sampai ke pendistribusian hewan kurban ini selalu mentahati protokol kesehatan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masjid dan musola nantinya diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan diminta tidak menimbulkan kerumunan. Daging kurban diminta diantarkan ke rumah penerimba agar tidak ada antrian ataupun kerumunan di lokasi penyembelihan hewan kurban. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!